Ini adalah mobil saya, yang mana mobil ini belum ada satu tahun. Perhatikan BK-nya, bulan 4 nanti satu tahun. Dan akinya sudah saya ganti. Saya buka-buka mesinnya. Nah, ini adalah aki yang sekarang. Yang mana aki sebelumnya adalah warna hitam. Hai, sahabat. Jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Kita siapkan satu buah ilko. Nah, di sini saya menggunakan 10.000 UF. Nah, Anda juga bisa menggunakan lebih besar daripada ini. Misalnya, 47.000 UF. Dengan tegangan kerja, maksimal 100 V. Setelah kita siapkan ilko. Kemudian, kita siapkan dua buah cupit aki. Seperti ini. Terdiri dari yang hitam dan yang merah. Setelah kita siapkan kedua buah alat ini. Kemudian, kita satukan dengan cara mensolder. Nah, kita satukan, sahabat. Sesuai kutubnya. Yang hitam adalah negatif. Nah, negatif ilko sudah ditandai seperti ini, sahabat. Yang positif tidak ada ditandai. Nah, kita buat yang hitam di negatif ilko. Kita solder. Nanti saya akan tes apakah alat ini memakan listrik. Dengan alat ini memakan listrik, maka baterai atau aki mobil bisa tekor. Karena banyak komentar yang mengatakan elko bisa meledak. Terus, aki mobil bisa tekor atau aki motor. Nah, saya akan tes. Kita pasang dulu kabelnya. Nah, seperti ini. Negatif sudah terpasang. Ada baiknya ini kita selasiban. Supaya aman. Nah, kemudian untuk kabel positif atau jepit baterai yang positif. Yang mana dengan memasang alat ini di aki motor atau di aki mobil, banyak efek sampingnya. Di antaranya efek sampingnya. Di antaranya efek sampingnya. Aki mobil atau baterai mobil jadi awet. Starter jadi enteng. Lampu-lampu jadi terang. Irit bahan bakar hingga 30%. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Pemasangan kabelnya. Anda juga bisa memendekkan kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel agak panjang. Supaya ini bisa saya selipkan. Nah, saya akan tes apakah alat ini memakan listrik atau tidak. Karena banyak juga komentar yang mengatakan ada baiknya pemasangan elko setelah kunci kontak. Nah, karena bisa meledak. Ini tidak akan meledak. Yang mana tegangan kerjanya 50 volt. Sementara tegangan di mobil pada saat pengecasan hanya sekitar 14, sekian volt. Dan juga sama di motor 14, sekian volt. Nah, kita akan tes apakah alat ini memang memakan listrik. Oke, baik. Nah, di sini saya ada aki. Aki motor yang sudah saya buat polmeter. Nah, untuk cara pemasangan alat ini. Alat pengawet aki ini cukup kita cepitkan ke aki motor atau aki mobil. Positif ke positif. Negatif ke negatif. Nah, ini positif. Baru ini negatif. Perhatikan. Pol amper. Jika dia memakan listrik, maka voltase akan berkurang. Perhatikan. Nah, voltase tidak berkurang. Tetap di 12,5 volt. Saya cabut. Perhatikan. Nah, tetap 12,5. Artinya, jika alat ini terpasang terus di aki mobil atau aki motor. Alat ini tidak membuat aki mobil atau aki motor. Soak atau drop. Perhatikan. Karena fungsi daripada alat ini adalah untuk mengawetkan aki atau mengawetkan baterai. Nah, banyak juga komentar yang mengatakan itu tidak berfungsi karena voltase tidak berkurang. Nah, kita cek. Apakah elko ini tidak menyimpan listrik? Perhatikan. Saya cabut keduanya. Perhatikan. Saya shotkan. Apakah ada menyimpan listrik? Lihat. Nah, ada. Nah, kita buat lagi. Karena saya sudah membuat alat seperti ini di mobil saya yang lama. Yang mana mobil saya yang lama adalah pansa hitam. Dan setelah saya pasang alat seperti ini, akinya awet. Nah, yang mana mobil saya sekarang ini belum ada satu tahun. Sudah ganti aki. Jadi, nanti saya akan perlihatkan. Nah, lihat. Saya cabut lagi. Perhatikan. Saya shotkan. Nah, ada listriknya. Artinya, elko ini bisa menyimpan listrik. Dan tidak membuat aki mobil atau aki motor drop. Nah, seperti ini. Cara pemasangannya cukup simple. Nah, saya akan pasang ke mobil saya. Supaya akinya bisa awet. Ini adalah mobil saya. Yang mana mobil ini belum ada satu tahun. Perhatikan BK-nya. Bulan 4 nanti satu tahun. Dan akinya sudah saya ganti. Lihat. Saya buka kap mesinnya. Nah, ini adalah aki yang sekarang. Yang mana aki sebelumnya adalah warna hitam. Ini sudah jadi warna kuning. Nah, untuk ini adalah aki lamanya atau baterai lamanya warna hitam. Yang mana cara pemasangannya di mobil ini cukup mudah. Nah, kita akan pasang alat pengawet aki ini ke aki mobil ini. Dan untuk cara pemasangannya cukup mudah. Ini adalah positif. Ini negatif. Kita tinggal cipitkan saja. Cipit aki ini sesuai kutubnya. Ke negatif. Lalu ke positif. Perhatikan. Nah, seperti ini saja. Dengan memasang ini pada aki mobil. Aki mobil akan awet. Sater enteng. Lampu terang. Bahan bakar irit. Nah, lihat. Menyimpan listrik ini. Perhatikan. Kita pasang lagi. Nah, kemudian saya akan stater mobil ini. Apakah elko ini akan meledak? Perhatikan saya stater. Staternya jadi enteng, sahabat. Mantap. Perhatikan. Saya akan gas. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih telah menonton. Nah, elko tidak meledak. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran, atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.